Tidak ada lagi yang ganggu kita Ini kesempat Hei, kempat, kempat, kempat Aku sayang, kempat Hei, halo teman-teman Jumpa lagi dengan saya, Edi Kuswaningrat Dan saya, Uun Jadi, Uun ini adalah Dulunya kameramen saya Tapi sekarang saya Saya diangkat jadi Jadi yang juga, jadi host Jener sumber, apakah Apakah namanya itu? Jadi, ya, Numi Jadi, pembacar, presenter, dan akan Apa menurut cerita ini, Kak? Masalah perjalanan kita ke Telaga Tambing Oh, iya, itu, Numi Jadi, ceritanya Jadi, video ini kita akan membahas tentang Keseruan kita Waktu kita berada di Telaga Tambing Yes Jadi, teman-teman yang belum tahu Telaga Tambing ini berada di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah Jadi, kita itu berangkatnya dari Palu Eh, dari Pasangka Dari Pasangkayu Perjalanannya Sekitar 2 jam lebih Terus Di Palu Perjalanannya itu sekitar 3 jam lebih Jadi, lumayan jauh ya Jadi, sebelum kita berangkat itu Kita Tidak hanya Sendiri, kita tidak hanya berdua Tidak hanya berlima juga Tapi, kita bersama-sama Dari teman-teman Elitken Palu Karena, pesertanya itu ada Lebih 100 jam Karena, kegiatan ini Bisa dinyarakan oleh Teman-teman Elitken Palu Jadi, kita ikut Jadi, peserta juga Keren lah pokoknya Jadi Kita itu Di Palu Tidak langsung berangkat Tapi, kita menunggu Di Di tempat Sekretariat Elitken Iya Jadi, kita di sana Menunggu Teman-teman yang lain Itu datang ya Setelah teman-teman datang Kita baru naik ke bis Kenapa naik ke bis? Karena, memang kita naik itu Berangkatnya ke bis Bukan jalan kaki Jadi, ada sekitar Eh, ada dua bis Ada dua bis itu disediakan Oleh teman-teman headcamp Jadi, kita misalnya Jadi, ke bis itu kita naik Tapi, ada ya teman-teman yang lain Itu ada Naik motor Ada juga yang Maik mobil pribadi sendiri Jadi, ya lumayan lah Kena aksesnya juga Di sana perjalanannya Bagus Jadi, mau naik motor Mau naik mobil Anda bisa Kena perjalanannya bagus Setelah teman-teman semua naik Kita menunjukkan perjalanan Kita mulai perjalanan Kita mulai perjalanan Menuju poso ini tuh ada Dilewati satu Kabupaten lagi Namanya Kabupaten Kabupaten Sigi Kabupaten Sigi Nah, ini Kabupaten Sigi yang salah satu Terkena ke dampak Gempa Ya, yang tahu Panu yang kemarin Yang tidak nasibah Tempatnya salah satunya Itu yang kita lewat Terkena gempa Dan juga terkena Lekivaksi Yang itu Tanah bergeser ya Nah, ini dia Bisa kita Tumpangi ini Salah jalan Hampir kita Ke jalan yang lain Menuju tempat yang Bebeda Untung ini Soprini Sigap Dalam mengetahui Bahwa salah jalan ini Mantap om Nah, setelah Soprini yang memperbaiki Posisi mobil Kita lanjut Perjalanan lagi Kita lanjut Nah, di perjalanan itu Hujan deras Iya Di tengah perjalanan mungkin Kena hujan Kena hujan deras Nah, di sini Hujan deras Ini Karena mobil Ini Agak Susah Untuk mendaki Kan jalan ini terjal Mendaki Karena gunung Mendaki Dan juga hujan Jadi Ya Mobil Bis yang kita tumpangi itu Tidak kuat Untuk mendaki Sulit sekali Jadi Jadi Sopr yang Membawa kita itu Sangat bertanggung jawab Jadi Dia tidak berani Melanjutkan Terkait Nyawa-nyawa Yang kita Punya ya Sampai kasihan Supir ini Nekat Nah Dan bisnya ini Mundur Mundur Ya Membahayakan Jadi Terpaksa kita Turun dari bis Terpaksa kita Terpaksa kita Yang terpaksa kita Apa yang terjaturnya Nanti Nanti Ini mah belum ada Apapanya Sempat tegang juga Dari Saya teman-teman Pada teriak-teriak Jadi Saya juga Langsung Spontan Untuk Melakukan teriakan Manja Sangat teman-teman Dimana Itu bisnis yang tadi, tidak bisa masukin, tidak bisa masukin, tidak bisa masukin orang-orang di sini. Ya bisnis sebenarnya seperti itu. Bisnis seperti itu. Iya, daripada... Karena penghubungan nama bisnis begini, bisnis baru begini. Makasih, saya tidak terbiasa dengan tua. Ini tuap manis, apa itu? Pahit, ya. Oh, malangu kita. Oh, malangu itu. Dalam? Iya. Ada manis. Kiri apa nih? Kiri lain doang. Orang palu pasti kaini. Oh, orang kain. Kepulai doang. Tidak apa-apa itu. Setelah itu, kita komunikasi dengan teman-teman dari panitia, satu panitia, bagaimana cara kelanjutan ini. Akhirnya, solusinya itu, bis yang satunya tadi itu, yang duluan jalan, itu yang akan kita tumpangi. Walaupun tadi, bisnya itu, yang satunya itu belum sampai kayak lokasi tujuan, tapi dia menurunkan dulu penumpangnya di salah satu rumah warga. Terus, terus, sudah itu, datang itu, datang itu, bis, dan nek lagi di situ. Iya. Kita menalik, naik, ada sekitar berapa meter lagi, berapa jam lagi. Perjalanan sampai di jam satu jam itu. Satu jam, kayaknya. Satu jam. Satu jam, kurang lebih. Satu jam, kurang lebih. Tidak basah. Aman di sini, cuma HP lo, Ben. Sementara saya pakai, sampai baca sekarang. Oke, siap. Waktunya satu bis lagi. Setelah teman-teman semua sudah tiba, dua bis di sini tiba, kita melanjut lagi masuk ke dalam kawasan tersebut, kawasan Telaga Tambing. Nah, di situ, kita masuk itu, kita disambut oleh beberapa penjual yang memang tak asing lagi ya, yaitu penyelosomai. Kita sudah sampai, sampai guys. Sampai ada beberapa gelobak itu. Iya, disana banyak Banyak sekali kuliah disana penjual sama ini Karena diingin tuh, ini nangat-angat Ada juga ada skuning Sekuning juga Di tempat tim itu tuh, penjual-penjual Dibaki di depannya Tempat loket Disitu panitia berkumpul Kita di absen dulu Di absen Untuk mengetahui apakah Teman-teman peserta sudah Dan kelop Atau ACD Iphone Awanda Serta pakir Serta pakir Sampai di sana Aco 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 Itu list dari sana Listku sini Ini Siap Ada Boon Trisno Trisno Asmarani Herianto Hosting Resita Setelah teman-teman peserta yang lain Sudah klop, sudah lengkap Kita masuk ke wilayah Perkembangan Menuju tempat Kentingnya Nah di dalam itu sudah disediakan panitia Tenda Tenda yang disusun rapi Ada juga Kursinya Karena disitu Di tengah-tengah kan Belingkar Di tengah-tengah itu tempat Tembar Di tengah lapang Ada kursi Jadi kita sampai disana Berbincang-bincang Santai Santai Dari Luki Tembang dari Seligram Palu Asik-asik kita itu cerita-cerita Ternyata ada Seligram Palu yang nama Umi Luki Tembang Ada di samping kita Dan datang ke tempat kita Dia menyapa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Umi Terima kasih Umi Terima kasih Terima kasih Ada Umi Ada Umi Ada Umi tembang India Seligramnya Palu Oh di foto Pokoknya orang pesan kami wajib polo G-nya Umi Terima kasih Wajib di polo G-nya Terima kasih 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 Umi Terima kasih 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 Ya, dikali-kali. Ya, dikali-kali. Ada tanda saya. apa? bawa foto saya teman teman yang mau ketamping ini tempatnya sangat keren bisa lihat kesini kesini ada pemandangan tindak-tindak disana pemandangannya danau sangat keren recommended buat teman teman yang tidak kuat mendaki yang mau camping tapi tidak kuat jalan untuk mendaki gunung jadi bisa kesini keren oh ya disana ada umi umi luki telegramnya palu pandeo dapai dapai sula orang-orang pungu juga buku kamu setelah kita puas menikmati foto-foto menikmati menikmati suasananya kita juga ikut kegiatan dari elite camp yaitu senang pemandangan banyak cewek baguang aloji as 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 b både Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Yaitu Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso. Dan saat ini tidak terasa ternyata kita sudah ada di Kabupaten Poso, Desa Sedoa. Jadi Taman Nasional Lorelindu itu memiliki luas kawasan 215 ribu hektare. Ya, 215 ribu hektare yang seperti saya bilang tadi kita berada di dua kabupaten. Ada 76 desa yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Lorelindu. Salah satu fungsi daripada kawasan Taman Nasional Lorelindu adalah pengetahuan atau pendidikan. Informasi penting yang harus diketahui oleh para mahasiswa kalau saya melihat ini, ketika melakukan kegiatan penelitian sehubungan dengan pendidikannya, sebaiknya terlebih dahulu mengambil SIMAXI di Balai Taman Nasional Lorelindu. Karena ketika Anda mengambil SIMAXI, ketika Anda masuk tidak dikenakan biaya. Karena itu salah satu fungsi daripada Taman Nasional adalah untuk pengetahuan. Ya, jadi salah satu fungsi daripada Taman Nasional adalah, salah satunya adalah wisata. Pagi ini mulai dari tadi malam kita sudah menikmati salah satu kawasan wisata yang ada di Taman Nasional Lorelindu, yaitu Telaga Tamping. Tetapi Telaga Tamping ini adalah nama terakhir. Sesungguhnya lebih dikenal ini kalau orang tua atau masyarakat di sekitar ini adalah Ranokalimpa'ah. Sekarang kita memasuki kawasan Taman Nasional Lorelindu. Kita mau melihat tanaman-tanaman yang langkah, dan juga mungkin flora dan fauna. Dan di sini kita akan ada beberapa penanaman pohon. Hari ini kita masih ada orang-orang hebat ya. Oh, teman-teman tadi 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 tadi. Ini cuma gaya-gaya ini, kita tanam ini, kayak kecitran kau situ. Jadi ini salah satu pohon yang akan kita tanam. Untuk melestarikan Taman Nasional ini ya. Jadi teman-teman juga harus ikut turut menanam pohon, sehingga taman-taman yang ada di sekitaran wilayah hutan kota di setiap daerah itu terjaga. Oke, tadi setelah kita melakukan penanaman pohon, jadi kita lanjut lagi ke sana. Ada banyak-banyak spot yang akan kita kunjungi ya. Oke. Oke. Kita minggu depan itu akan mengambil kamera, yang saya sudah tinggalkan di lintang selama satu bulan. Nah, disitulah kita melihat artinya mudah-mudahan ada hasil gambar ANOA. Nah, ANOA adalah salah satu satwa Sulawesi. Oke, saya kira terima kasih informasi ya. Ya, nanti kalau kita menuju ke Anggrek, nanti atau kita bertanya tentang satwa, itu ada Pak Hermon. Satwa yang sering dikunjungi atau turis-turis itu kenapa suka datang ke sini? Itu ada Bapak Hermon ya. Silahkan kita menghadap ke sana, Pak Hermon ada di depannya. Pak Hermon! Pak Hermon! Hai! Pak Hermon! Pak Hermon, salam kenal. Rani seru nih. Pak Hermon. Dan di belakang ini adalah dayenda yang saya yang sedang ngipas-ngipas. Seru sekali. Habis itu, kita kembali ke tenda. Kita makan, ngopi-ngopi. Jadi sekarang kita mau bikin kopi dulu, karena belum ada kopi. Ada juga, tapi beda seleranya. Jadi, kita bikin kopi sendiri, Ceks. Dengan Safe, kakak Harry. Halo, halo, halo. Yang ahli dalam masak kopi. Cepat, tunggu. Ada games? Iya, games-nya. Games-nya itu keren juga, karena balon diikat di kaki. Ada door price. Door price-nya itu Rp 500.000. Iya, games-nya ada. Kita akan mengikuti games. Sini ada games balon. Oke, sudah boleh diatur. Kita akan mengikuti games-nya. Kita akan boleh. Kita akan ikuti games, guys. Balonnya di kaki. Jadi, pemenang satu orang ya. Mempertahan balonnya. Siap. Kalau yang sudah pica, berarti dia sudah tidak boleh lagi bermain. Keluar. Boleh? Mengerti? Siap, mengerti. Hanya satu orang. Dan hanya satu orang yang dapat pocah. Kalau kita mengikuti games, ternyata saya kalah. Dan juga umur kalah. Kalah karena meletus kena rumput. Saya juga kayaknya untuk meletus kena rumput. Tapi umur dia apa? Sudah meletus nih. Sudah meletus, dia tidak boleh diikut lagi. Tapi, suatu kebahagiaan. Karena yang menang itu adalah teman dari kita juga. Iya, yang sama kita. Yang sama kita ya. Yang nama Herianto. Selamat dulu buat Herianto. Sudah beristawa Rp 500.000. Nah, setelah itu semua rumput yang kita selesai, kita bersiap-siap untuk pulang. Iya, pulang. Pulang. Jadi, kita berselesai itu. Akhirnya kita bergegas, berkemas-kemas untuk pulang. Nah, kita pulang. Kita kembali ke Palu. Dan transit dulu di Palu. Dan juga setelah transit itu, kita mandi-mandi-mandi. Sedangkan karena di sana itu dingin sekali. Kita tidak sempat untuk mandi. Jadi, kita mandi-in Palu. Dingin, sumpah dingin. Di sana di... Nah, di Telaga Tambing. Telaga Tambing ini sekali. Kedinginannya sampai lebih dari 16 derajat celcius ya. Nah, walaupun ini perjalanan kita itu dari pasang kayu. 2 jam setengah tambah 3 jam setengah itu berarti. Ketik-ketik 6 jam setengah lah. 6 jam lah. 6 jam perjalanan. Tapi, semuanya itu terbayarkan dengan apa yang kita rasakan di sana. Jadi, mungkin sekian dulu video dari kami. Jadi, mungkin teman-teman yang punya tempat-tempat wisata, tempat camping yang 4, bukan 7 ini. Silahkan juga taruh di kolom komentar di bawah ini ya. Taruh, taruh. Jadi, siapa tahu, suatu saat ada waktu. Kita berada di sana. Kita melancong ke tempat tersebut. Siap. Jadi, mungkin sampai di sini dulu ya. Oh ya, teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Di like video ini. Di komen ya. Di komen tentunya. Jadi, mungkin sampai di sini dulu video dari kami. Jika ada salah-salah kata, mohon di maafkan. Karena kita hanya manusia biasa ya. Biasa betul. Memang. Baru jika berlajar ini bikin-bikin kontennya. Walaupun kaku sih. Karena itu ya, kalau mereka itu tempat-tempat itu perlu kan. Ada kenangan. Tempatnya itu. Jadi, kenapa kita bikin video ini. Karena kita mau merekom. Apa sih? Apa namanya itu? Mendokumentasikan kegiatan kita. Bukan untuk bilang pamer-pamer apa tuh. Mendokumentasikan bahwa kita pernah kesan. Oke, sekian dulu video dari kami. Apa lah. See you. Bye. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.